Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Morning Spirit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih Bapak untuk pagi ini. Kami ingin mendengar sabdamu. Pimpinlah kami saat ini yang akan merenungkan firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami agar diisi oleh firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jangan bosan menasehati. Amsal 1 ayat 10 sampai 19. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Beberapa kesaksian dari orang-orang yang terlibat pada suatu organisasi teroris ataupun organisasi kriminal seperti geng motor, kebanyakan mengatakan bahwa mereka sebenarnya terjebak. Jebakan itu terjadi karena pada awalnya mereka bertemu dengan orang yang mampu menarik pikiran atau hati mereka. Terkadang ada saja di antara mereka yang berpacaran dulu baru akhirnya digiring menjadi anggota organisasi teroris. Sementara untuk geng motor, orang yang akan direkrut dibangkitkan pride-nya. Akhirnya, pride-nya mendorong orang yang direkrut untuk mau bergabung dengan geng motor karena menjadi orang yang berkuasa dan ditakuti. Dari kenyataan yang saya kutip di atas, maka sebenarnya orang-orang muda adalah sasaran yang sering didekati oleh berbagai kelompok yang memiliki maksud jahat. Karena melalui perekrutan orang muda, maka kelompok jahat itu mendapat keuntungan. Antara lain, orang muda punya semangat yang tinggi untuk melaksanakan suatu tugas. Selain itu, memiliki daya mobilitas yang tinggi karena memang memiliki tenaga muda yang kuat. Jika dikaitkan dengan fenomena rekrutmen orang muda oleh kelompok-kelompok jahat tersebut di atas, maka Amsal 1 ayat 10-19 tersebut sangat relevan. Sebab jika kita lihat di ayat 10 dan 15, maka yang memberi nasihat adalah seorang tua kepada anaknya. Tentunya, nasihat orang tua adalah nasihat yang penting untuk didengar oleh anak-anaknya. Nasihat orang tua yang sudah memiliki kebijaksanaan yang dia peroleh dari pengalaman atau juga dari Tuhan. Orang tua tersebut terlihat sangat peduli dengan anaknya agar anaknya tidak masuk ke jalan yang sesat. Saya pikir, nasihat yang diberikan dalam perikop ini adalah mewakili kerinduan semua orang tua, baik orang percaya ataupun tidak. Karena setiap orang tua, pasti tidak ingin anaknya masuk ke dalam jalan yang salah. Sebab itu, saya mengajak kita semua sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan agar tidak bosan-bosannya memberi nasihat kepada anak-anak kita. Walaupun banyak anak masa kini yang terlihat lebih mendengar omongan temannya daripada orang tuanya. Tapi kita tidak boleh bosan. Dan hal itu harus kita anggap sesuatu yang harus kita taklukan. Dan kita juga harus membangun hubungan yang lebih baik kepada anak-anak kita agar mereka masih mau menyisikan waktu untuk bersama dengan kita orang tuanya dan mendengar nasihat kita. Selain itu, kita sangat perlu untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Agar Tuhan memberi hikmat untuk mempunyai cara terbaik mendekati anak-anak kita. Agar Tuhan juga dapat memberi kuasa roh kudus untuk dapat memimbing, memberi nasihat kepada anak-anak kita dengan lebih baik. Di pagi hari ini, saya akan berdoa bagi semua orang tua untuk dapat mempunyai kesempatan berbicara, mendidik, memberi nasihat kepada anak-anak semua. Saya juga berdoa agar kita sebagai orang tua memiliki otoritas dari roh kudus untuk berbicara kepada anak-anak dan mendasarkan pengajarannya kepada Alkitab. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firmanmu pagi ini. Mampukan kami untuk meluangkan waktu agar bisa dekat dengan anak-anak kami, memberi nasihat dan tuntunan agar dapat memagari mereka dari hal-hal buruk. Berkati pula segala aktivitas kami hari ini agar senantiasa memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.